11 pemain bulu tangkis Tunggal Putri U19 Indonesia menjalani pertandingan babak kedua kejuaraan pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix pada Rabu 4 April 2018 untuk berebut tempat di babak ketiga. Salah satu pemain yang berhasil lolos ke babak ketiga adalah Stepani Wijaya. Dalam pertandingan babak kedua yang berlangsung di gedung olahraga PB Jaya Raya Tangerang Selatan, pemain yang berasal dari klub PB Jaya Raya tersebut mengalahkan wakil Singapura Yueyan Cheslin Hui dengan skor 21-16-21-16. Selanjutnya, Stepani akan menghadapi wakil Taiwan Hong Ensu. Pada pertandingan babak ketiga, ia akan berlangsung Kamis 5 April 2018. Terima kasih telah menonton!